. . . . . . Media Vietnam, mengklaim Doan Van Hau akan berobat ke luar negeri demi hadapi Timnas Indonesia di Piala AFF 2024. Doan Van Hau sangat ingin tampil membela Vietnam di Piala AFF 2024 mendatang, di mana Timnas Indonesia menjadi salah satu lawannya. Van Hau pun ingin mempercepat proses penyembuhan cederanya. Setelah menderita cedera pada September tahun 2023 lalu, Doan Van Hau sama sekali tak bisa bermain. Bahkan, Van Hau absen di sepanjang musim 2023-2024 kemarin. Kini, media lokal Vietnam, Tannin mengklaim bahwa klub Doan Van Hau, CAHN Klub siap mengirim back mereka tersebut ke luar negeri untuk melakukan pengobatan cederanya. Doan Van Hau berpacu dengan waktu untuk kembali, dan Klub Polisi Hanoi CAHN, juga mempertimbangkan untuk mengirimnya ke luar negeri untuk memeriksa kakinya jika perlu menjelang Piala AFF 2024, tulis Tannin seperti dikutip pada Senin tanggal 12 Agustus tahun 2024. Saat ini, Bek Doan Van Hau secara aktif melakukan pemulihan di pusat PVF, dibawah pengawasan ketat para dokter dan pakar CAHN Klub di sini, sambungnya. Sebuah keputusan yang cukup mengejutkan datang dari pelatih timnas Indonesia, Sin Taeyong. Jelang pertandingan krusial kualifikasi Piala Dunia 2026, Sin memutuskan untuk tidak memanggil dua pemain yang sedang bersinar di klubnya masing-masing, yaitu Elkan Bagot dan Stefano Lilipali. Elkan Bagot, Bek Jangkung yang kini berkarir di Inggris, baru saja tampil apik bersama klub barunya, Blackpool. Ia bahkan menjadi starter dalam pertandingan Piala Liga Inggris. Sementara itu, Stefano Lilipali juga menunjukkan performa yang gemilang bersama Borneo FC, dengan mencetak gol dan asis dalam laga perdana Liga 1. Namun, Sin Taeyong memiliki pertimbangan tersendiri sehingga memutuskan untuk tidak memanggil kedua pemain tersebut. Ketika ditanya mengenai kemungkinan memanggil Elkan Bagot, Sin hanya menggelengkan kepala dan menjawab singkat, tidak ada. Begitu pula dengan Stefano Lilipali, Sin tegas mengatakan, no, saat ditanya mengenai peluang pemain berusia 34 tahun itu untuk bergabung dengan skuad Garuda. Tentu saja, keputusan Sin Taeyong ini memicu banyak pertanyaan. Mengapa pelatih asal Korea Selatan itu memilih untuk tidak memanggil dua pemain yang sedang dalam performa terbaiknya? Nama Jen Sraven akhir-akhir ini menjadi buah bibir di kalangan pecinta sepak bola Indonesia. Penampilan gemilangnya di Piala AFFU 19 2024 berhasil memikat hati banyak orang. Sin Taeyong, pelatih yang dikenal tegas dan memiliki standar tinggi, secara langsung mengamati permainan Jen Sraven di Belanda. Menurutnya, ada beberapa hal yang masih perlu diperbaiki oleh sang striker muda. Saya melihat masih ada kekurangan sehingga harus step by step, ujar Sin Taeyong. Sin Taeyong ingin Jen Sraven fokus terlebih dahulu pada perkembangannya di level kelompok umur. Ia tidak ingin terburu-buru mempromosikan pemain muda ke tim senior sebelum benar-benar siap. Itu membuat suasana yang baik agar dia meningkatkan sendiri dan jangan sampai dia tidak fokus meningkatkan potensi dan kemampuannya, tegasnya. Bagi Sin Taeyong, membangun tim nas senior adalah sebuah proses yang panjang. Ia ingin memastikan bahwa setiap pemain yang dipanggil benar-benar siap memberikan kontribusi maksimal. Dengan kata lain, Sin Taeyong ingin Jen Sraven menjadi pemain yang matang dan siap bersaing di level tertinggi. Keinginan Sin Taeyong untuk melihat Jen Sraven berkembang secara bertahap ini tentu saja bisa dimaklumi. Memang, penampilan Jen S di piala AFF U-19 sangat menjanjikan. Namun, level kompetisi di level senior jauh lebih tinggi. Dibutuhkan fisik, mental, dan taktik yang lebih matang untuk bisa bersaing di sana. Dengan demikian, Sin Taeyong memiliki rencana jangka panjang untuk Jen Sraven. Pelatih asal Korea Selatan ini ingin menjadikan Jen S sebagai salah satu pilar tim nas Indonesia di masa depan. Namun, semua itu membutuhkan proses yang sabar dan konsisten. Terima kasih telah menonton!